Bagian ketiga dari YouTube ini, kita akan bahas simbol-simbol atau tanda tombol-tombol yang terletak di bawah, di bagian YouTube ini. Saya akan ulang dari depan supaya bisa ingat ya. Jadi pertama, kita mulai YouTube dengan menekan YouTube ini. Lalu, saya akan kembali ke search ya. Kita akan cari sesuatu. Kita ketik yang mau dicari, misalnya kita mau ngetik Jakarta. Jakarta. Jakarta keluar. Kita pilih yang mana mau ditonton. Kita tekan ini misalnya, seperti yang mau ditonton. Dan di sini kita akan membahas tombol-tombol di bawah ini. Pertama, saya zoom ini. Yang paling kiri ini disebutnya Featured. Featured ini sebetulnya adalah video-video yang dikelompokkan oleh YouTube. Dan mereka anggap ini sebagai highlight. Sesuatu yang menurut mereka pada hari ini bagus atau tidak, tapi mereka akan tonjolkan supaya ditonton. Diletakkan di Featured tombol ini. Jadi kalau saya tekan, keluar video-video yang menurut YouTube ini hari ini sebagai highlight untuk ditonton. Tentu saja kita boleh nonton atau tidak perlu nonton. Kita cari yang mau kita tonton saja ya. Lalu tombol kedua yaitu disebutnya Top Rated. Top Rated maksudnya yang paling ngetop. Secara perhitungan YouTube, tentu saja Top Rated itu yang, di mana banyak sekali orang yang pernah menontonnya. Kalau sudah perhatikan di atas ini, yang paling kiri ada sekitar 170 juta orang menontonnya. Yang berikutnya, 310 juta orang. Berikutnya 87 juta orang. Jadi berjuta-juta orang menontonnya. Yang menurut YouTube digolongkan dalam Top Rated. Simbol berikutnya disebutnya Most Viewed. Ini, saya akan tekan. Most Viewed itu artinya yang paling banyak ditonton tentunya. Kembali kalau saya lihat sebagai contoh yang di atas ini. Sudah lihat bahwa tentunya Most Viewed itu yang paling banyak ditonton. Ini yang paling kiri ada 310 juta, berikutnya 175, berikutnya 170 juta, dan makin menurun. Ini, tombol ini hanya sekedar menggolongkan yang paling banyak ditonton oleh orang-orang. Lalu, tombol berikutnya yaitu Favorites. Kita bahas sedikit dalam bagian kedua YouTube video ini, Favorites. Favorites adalah video-video yang menurut, adalah Favorites Saudara. Yang pernah saudara tambahkan ke Favorites ini. Saya akan tekan Favorites tersebut. Sudah lihat bahwa inilah video-video yang pernah saya tambahkan sebagai Favorites saya. Nah, misalnya kita akan, sebagai contoh, akan menambahkan Favorites lagi. Pertama, kita harus cari video yang ditonton. Misalnya, saya akan ketik, Pekan Raya Jakarta. Cari. Ya, ada banyak video-video mengenai Pekan Raya Jakarta. Saya akan cari yang paling banyak ditonton. Ini, 1.800, 1.800, ini 1.300. Misalnya saya contoh yang ini ya, 1.300. Saya akan mainkan. Wah, ini bagus ini. Untuk ditonton dan saya ingin masukkan ini ke Favorites saya. Caranya yaitu dengan, ada dua cara. Kalau sudah di layar ini, sudah tekan di mana saja. Lalu ada tanda Add. Plus. Ya, saya akan stop ini ya. Zoom. Add ini. Maka, saya dengan menekan itu akan ditambahkan ke Favorites. Saya akan tekan. Ops, sorry. Salah tekan. Add. Ya, sudah akan lihat ada kata Favorites. Sudah tekan sampai warna biru keluar. Ya. Berarti sekarang sudah ditambahkan ke Favorites. Kalau saya tekan di bawah sini Favorites. Maka, sudah bisa lihat video tersebut sudah ditambahkan di Favorites saya. Satu cara lain menambahkan Favorites adalah, akan saya tunjukkan. Pertama, kita cari video lain. Misalnya, saya mau cari mengenai sepak bola. Sepak bola. Cari. Banyak sekali. Jadi, saya akan misalnya pilih yang ini, yang 72.000, 3 juta orang yang menonton. Ya, dan saya ingin masukkan ke Favorites. Nah, salah satu tadi adalah dengan menekan Add ini. Kalau sudah menggunakan layar yang penuh. Sudah putar ini. Sehingga dapat layar penuh. Ya. Nah, kalau saya tekan di sini. Sudah perhatikan bahwa ada gambar buku. Yang disebutnya Bookmark. Ya. Bookmark atau Favorites tadi. Dengan menekan itu, maka videonya akan dimasukkan ke Bookmark atau ke Favorites. Ya, saya tekan ini. Sudah perhatikan tadi warnanya terang. Sekarang agak tidak terang. Nah, dengan menekan ini, videonya ditambahkan ke Favorites Sudara. Jadi, kalau saya kembali ke... Saya putar ini lagi ya. Di bagian bawah, sudah lihat ada... Di mana ada tombol Favorites tadi. Saya tekan Favorites. Sekarang sudah bisa lihat bahwa... Saya pak bola tadi ditambahkan ke Favorites saya. Demikianlah cara menggunakan Favorites ini. Simbol atau tombol berikutnya. Di sini yang disebut... Subscription. Subscription itu artinya perlangganan. Ya. Ini digunakan untuk... Misalnya, tadi Sudara menonton satu video yang dibikin oleh seseorang. Biasanya orang-orang yang bikin video ini, dia tidak hanya punya satu video. Mungkin ada banyak video. Dan Sudara ingin berlangganan dengan mereka ini. Berlangganan ini gratis. Tidak bayar. Tapi, setiap kali orang ini membuat video baru, dia akan kirim email ke Sudara bahwa... Oh, saya ada video yang baru. Ya. Subscription di bawah ini tujuannya untuk mengasih list... Dari semua orang-orang yang Sudara pernah berlangganan. Bagaimana cara berlangganan tadi? Pertama, misalnya kita... Memainkan video. Ya. Lalu, setelah memainkan video ini... Sudara... Tekan More From di tengah. Maksudnya... More From itu maksudnya... Kasih lihat saya video-video yang dibuat oleh orang yang sama tadi. Ya, saya tekan itu. Lalu, akan keluar video-video yang dibuat oleh orang yang sama ini. Orang yang ini namanya adalah Journeyman Pictures. Dia telah membuat sekian banyak video-video. Sudara bisa scroll. Dan Sudara bisa tekan tombol di kanan atas ini... Yang ada tulisannya Subscribe. Subscribe. Artinya Sudara ingin berlangganan. Ya. Nah. Dengan menambahkan tombol itu... Saya akan tekan. Pertama, dia akan tanya... Kita punya... ID dan password untuk YouTube. Ya. Jadi, untuk berlangganan Sudara harus punya account. Account itu... Biasanya kita gunakan Gmail. Google Mail. Gmail. Sudara bisa ke Gmail untuk membuat account tersebut. Itu gratis. Dan Sudara masukkan account Sudara di sini dan passwordnya. Sehingga Sudara bisa berlangganan dengan... Si Journeyman Pictures tersebut. Ya. Saya tidak akan lakukan ini. Tapi kalau kita lakukan. Maka... Sudara akan lihat... Apa? Journeyman Pictures tadi di... Tombol... Subscription di bawah sini. Ya. Saya akan coba ke... Satu... Orang yang... Saya pernah subscribe. Kita sebutnya Happy Slip. Ya. Cari. Ya. Orang ini buat banyak video. Dan saya pernah berlangganan. Jadi, saya akan coba... Masuk ke sini. Akan memperlihatkan bagaimana caranya. Saya pernah berlangganan. Supaya apa yang nama dia ini. Keluar di subscription ini. Ya. Pertama. Saya harus... Ke subscription. Ya. Sudah lihat di mana. Saya sudah masukkan password dan sign in. Sehingga sekarang. Kalau saya pergi dari favorite study ke... Subscription. Sudah lihat bahwa... Orang ini... Yang pernah saya... Berlangganan. Keluar di sini. Dan ada beberapa list lainnya. Yang saya pernah berlangganan. Ada di sebelah kiri sini. Ya. Ya. Demikianlah mengenai subscription. Berikutnya adalah... My videos. My videos... Itu adalah video yang pernah saudara bikin dan saudara masukkan ke YouTube. Saya ada beberapa video yang pernah saya bikin dan masukkan ke YouTube. Akan keluar di sini. Untuk mereka yang belum pernah bikin video dan masukkan ke YouTube. Ini akan tidak ada isinya. Dan yang terakhir adalah history. Di mana di sini menunjukkan... Video-video mana saja yang pernah saudara lihat di iPad ini. Sehingga saudara tinggal memainkannya kembali. Tidak perlu mencari lagi. Tapi kadang-kadang... Sudah mau masukkan ini ke favorites. Karena kalau history sudah banyak sekali... Untuk mencari lagi agak susah. Dan untuk membersihkan history ini... Di ujung kiri atas... Ada tombol... Clear. Clear history. Jadi kalau tidak terlalu banyak... Atau sudah mau bersihkan... Tekan tombol itu dan tekan clear history. Ya. Demikianlah pembahasan bagian ketiga YouTube ini. Membahas simbol atau tombol-tombol di bawah ini.